Rumah Sakit Umum Raden Matahir, Jambi menggelar peringatan HUD RI ke-79 dengan mengadakan berbagai perlombaan yang diikuti oleh pegawai medis maupun non-medis serta administrasi RSUD Raden Matahir yang berlangsung Jumat 16 Agustus 2024. Peringatan HUD RI ke-79 di Rumah Sakit Umum Raden Matahir, Jambi berlangsung semarak dan meriah dengan berbagai perlombaan yang diikuti oleh seluruh karyawan medis maupun non-medis. Ada pun berbagai jenis lomba yang digelar antara lain adalah tenis meja, catur, main kartu, domino, tarik tambang, balap tarung, makan kerupuk, joget rebut kursi, memasukkan pensil dalam botol, joget balon, dan bakiak. Serta juga diadakan lomba pencarian pegawai teladan dari medis, non-medis, dan administrasi. Direktur RSUD Matahir, Dr. Herlambang SPOG mengatakan, selain untuk menyemarakan hari keberdakaan RI ke-79, digelarnya berbagai lomba tersebut bertujuan untuk membangun semangat kebersamaan, kekompakan, serta keakrapan antar pegawai. Selain itu, berbagai lomba yang digelar juga bertujuan untuk memberikan hiburan yang menyenangkan. Antusias para pegawai sangat tinggi untuk mengikuti berbagai lomba yang digelar. Lomba yang diadakan selama dua hari pada tanggal 15 dan 16 Agustus. Pertama, kegiatannya mencari pegawai teladan ya, mulai dari teladan medis, non-medis, dan administrasi, dan itu sudah kita lakukan. Yang kedua, acara-acara yang bersifat keakrapan ya, mulai dari main domino, catur, main kartusong, lomba bakia, pacu karung, goni, dan lainnya. Nah, jadi tujuan kita sebenarnya untuk meningkatkan semangat, mengingatkan bahwa zaman-zaman dulu kita dalam rangka menyambut Hari Kementerian Indonesia itu betul-betul kita happy, dan yang depannya tentu kita lebih baik lagi. Oke, selain melibatkan karyawan dan keluarga besar RS, apakah juga mengajak pasien ataupun keluarga pasien nih? Ya, sementara ini kita baru yang interen dulu ya, keluarga besar RS Tahir. Insya Allah semua hadir yang mulai dari, apa namanya, dari Sertang, CNS, terus beberapa yang ada di Matahir ya. Untuk harapan ke depan, untuk keput RI, dan untuk Matahir apa nih? Ya, tentunya dengan semangat Indonesia maju ya, tahun 1945 kita mengharapkan kinerja kita semakin baik, hubungi mulai anak kita semakin baik, dan tentunya didukung oleh tim saya ya, mulai dari wadir, mulai dari kapat, mulai dari sepak, dan tentunya teman-teman yang bekerja di pelayanan, di administrasi, semuanya yang terimpat sini, tentu kita berharap kinerja lebih baik. Melalui momentum perayaan HUT RI ini, dengan semangat Indonesia maju 2045, diharapkan kinerja dapat semakin baik, didukung oleh jajaran direksi, tim yang bekerja di bidang pelayanan, administrasi, juga seluruh karyawan rumah sakit. Lina Liska, Jack TV, melaporkan.